Pendekar kembar jilid 6. Hoa Lomo dan belasan orang berbaju warna-warni itu ikut duduk di samping. Setelah sibuk sehari suntuk, tentu sudah kelaparan ayolah makan, lepas kata The Pitsing. Segera ia mendahului mencomot santapan dengan sumpritnya. Menyusul belasan orang itu juga makan minum dengan lahapnya, tampaknya mereka memang sudah kelaparan. Sambil menghirup aratnya dengan pelahan, Hoa Lomo berkata, jika kuantar Ko Siocia pulang kepada ayahnya dalam 8 hari ini, hasilku pasti tidak sedikit. Apa maksud ucapanmu ini tanya The Pitsing sambil menggeragoti sepotong paha ayam? Kau tahu Ko Siocia adalah putri kesayangan Tai Chiang Kun dan memandannya melebih jiwa sendiri, tutur Hoa Lomo dengan tertawa, berdasarkan sandra ini kan dapat kita memerasnya, masa Seng Tai Chiang Kun takkan membayar sesuai permintaan kita. Sambil meraih lagi paha ayam yang laki dan digeragoti, The Pitsing berkata, betul juga gagasanmu ini, tadi juga sudah kupikirkan hal ini, hanya pelaksanaannya yang masih harus dipertimbangkan, supaya kita dapat menerima pembayaran secara aman. Hoa Lomo mengangkat Po Chi dari menuangkan arak di cawan The Pitsing, lalu berkata, ada suatu akalku yang sangat bagus, tanggung aman tanpa perkara, oh, akal apa tanya The Pitsing. Dengan mengulung senyum Hoa Lomo menuangkan arak satu persatu, bagi belasan orang berbaju warna warni itu, Kero menuangnya dengan tangan kiri menyunggih pantat Po Chi dan tangan kanan memegang Kup Ting Po Chi, habis menuang barulah ia bicara dengan penuh misterius, akalku ini kutanggung takkan meleset, sekalipun di istana Tai Chiang Kun sana penuh jago kelas satu juga tak dapat mengapa-apakan kita, Terpaksa mereka melongo menyaksikan kita kabur dengan menggondol harta benda bagian kita, akhirnya yang mereka dapatkan hanya sesosok tubuh yang sudah sekarat, The Pitsing membuang tulang paha ayam, tanyanya dengan girang, benarkah sebagus ini akalmu masa akal Hoa Lomo perlu diragukan lagi jawab Hoa Lomo sambil bergelak tertawa dan menuang arak di cawannya sendiri, Marilah kita habiskan secawan bersama, semoga usaha kita berhasil dan mendapat rejeki nomplok diiming-iming dengan rejeki nomplok, siapa lagi yang tidak tertarik, tanpa disuruh lagi semuanya mengangkat cawan dan berteriak, mari minum hanya sekejap saja isi cawan sudah habis tertendak, Tapi The Pitsing hanya minum seceguk saja, lalu bertanya, sesungguhnya bagaimana akalmu yang bagus itu, coba jelaskan, supaya semua orang tahu, belum habis ucapannya, mendadak terdengar suara blak-blak di sana sini, belasan orang berbaju warna-warni itu sama roboh terjungkal, Mendadak The Pitsing juga merasa perutnya sakit seperti dipuntir-puntir, keruan ia terkejut, teriaknya hi, Hoa mengapa kau taruh racun di dalam arak Hoa Lomo menyeringai jawabnya, Nah, tahu tidak kau, akal bagus yang kumaksudkan ini adalah mampusnya kalian ini, kalau kalian tidak mampus, care bagaimana Hoa Lomo akan mendapatkan anak darah ini dan berpahala besar ke, keji amat kau, hanya kata-kata ini saja yang sempat tercetus dari sela-sela gigi The Pitsing habis itu ia tidak tahan lagi dan roboh terkapar, Kau Bokya juga menyaksikan itu dengan jelas, mendadak ia pun berkata, sungguh keji kalau tidak keji bukanlah lelaki, kata Hoa Lomo sambil menyeringai bila ku antar kau ke kerajaan iwu akan berarti pahala besar bagiku, apa gunanya kau antar mayatku ke sana kata Bokya dengan menghela nafas Hahaha mendadak Hoa Lomo bergelak tertawa, nyata, kalian telah kena ketipu seluruhnya, meski racun biru hantu itu memang mahalihai, tapi keluarga Hoa telah berhasil meracik satu resep rahasia yang dapat menahan bekerjanya racun selama beberapa bulan, Dalam waktu sekian lama, tentu kau dapat diperalat oleh pihak kerajaan iwu untuk menundukkan ayahmu, jika semuanya itu berlangsung dengan lancar, bukankah aku yang akan berjasa besar pada saat itulah terdengar di kejauhan ada orang berseru, Lomo Lorno Lomo artinya si bontot, sebab Hoa Lomo dalam urutan persaudaraan keluarga Hoa memang saudara buncit Maka Hoa Lomo lantas menjawab, aku berada di sini, suko, kakak keempat, seorang tampak masuk dengan tergesa-gesa, waktu Bokya mengawasinya, kiranya si pembunuh yang berwajah puas itu, yaitu orang keempat dari Hoa Bunjitok, namanya Hoa Cheng Sim Meski mukanya kelihatan buas, tapi hatinya paling baik Melihat keadaan di dalam ruangan itu, Hoa Cheng Sim terkejut, tanyanya, hi, terjadi apa Hoa Lomo menyongsong kedatangan saudaranya itu, tuturnya, waktuku sugui arak mereka, diam-diam kugunakan tangan kiri untuk memegang pantat poci dan merembeskan racun telapak tanganku ke dalam arak Hanya sekejap saja belasan jago Cai Ikau, agama baju arna-warni, ini telah kubinasakan Hoa Cheng Sim merasa bingung, tanyanya, aneh, bukankah kau yang berkeras mengajak diriku ke sini untuk minta bantuan Cai Ikau agar membantu menuntut balas bagi kita Kenapa sekarang malah kau bunuh tokoh-tokoh agama mereka? Jika sampai diketahui kau cu, wah, suku, coba lihat siapakah anak darah yang berada di sana itu selah Hoa Lomo Waktu Hoa Cheng Sim berpaling, ia berseru terkejut, hi, ko syo cia dan tahukah suku siapakah orang itu tanya Hoa Lomo pula sambil menuding Yeui yang meringkuk di pojok sana Memangnya siapa tanya Hoa Cheng Sim dengan ragu Belum lagi Hoa Lomo menjelaskan, sekonyong-konyong tertampak Yeui merangkak bangun dan mendekat dengan langkah yang mantap Dengan wajah kering ia berucap, lalah aku, Yeui sekali ini Hoa Lomo benar-benar kaget setengah mati Dengan gemetar ia berkata, hi, bu, bukankah kau telah-telah mengisap sin siantu dia cukup kenal betapa lihainya jimat Cai Ikau Yaitu sin siantu, kalau mengisap dupa bilis itu, biarpun mahasakti juga sukar bergerak sebelum lewat 13 hari Tapi sekarang keadaan Yeui kelihatan sehat walafiat, seperti tidak pernah terjadi apa-apa, hal ini sungguh aneh dan mengejutkan Sebaliknya ko bok ya menjadi girang, serunya, to'ako, apakah berkat pitucu lagi yang menyembuhkan dirimu mendengar nama pitucu Hoa Lomo tampak kaget, disangkainya tenaga dalam Yeui juga sudah pulih Padahal ia sudah menyaksikan sendiri betapa lihai kufu Yeui Ia merasa dirinya pasti bukan tandingan anak muda itu Yeui mengangguk pelahan tanpa menjawab Ia terus mendekati ko bok ya, nona itu dipondongnya Tapi ketika berdiri lagi, tanpa kuasa ia bergeliat sedikit Sedikit kejadian itu sudah dapat dilihat dengan jelas oleh Hoa Cheng Sim dan Hoa Lomo Mereka tahu tenaga dalam Yeui belum lagi pulih seluruhnya Sebagai seorang kangung kawakan, rasa takut Hoa Lomo tadi lantas lenyap dengan tertawa Ia berkata, he he, sebaiknya kalian berduduk saja di situ dan jangan sembelarangan bergerak berubah air muka Yeui Ia tahu kelemahannya telah diketahui lawan, kiranya tadi selagi orang lain tidak memperhatikan dia Diam-diam ia taruh pitok ecu di depan hidung dan menciumnya keras-keras Bau pitok ecu ini dapat menawarkan segala macam racun Dan memang betul, setelah mengisap baunya setian lama Akhirnya ia merasa tenaga mulai timbul Hanya saja tenaga murni lukangnya tetap sukar dikerahkan Mestinya ia ingin mengisap lebih lama lagi bawa pitok ecu itu Tapi keadaan mendadak berubah gawat Terpaksa ia harus bertindak dan menyelamatkan kobok dia Siapa tahu kelemahannya tetap juga diketahui Hoa Lomo Ia menjadi sedih dan khawatir Di luar dugaan, mendadak Hoa Cheng Sim berkata padanya Jangan berhenti, jalan terus keruan Hoa Lomo terkejut Serunya, hi, apakah tamu, sukoku suruh mereka lekas lari Sahut Hoa Cheng Sim dengan suara tertahan Bila terlambat dan diketahui cai ih kau cu Tentu sukar untuk lolos lagi Apakah sudah gila, sukosru Hoa Lomo dengan gusar Apakah kau lupa kira bagaimana kematian kelima saudara kita Aku tahu dan sakit hati ini harus kita balas Jawab Hoa Cheng Sim Tapi tempo hari merekap pun mengampuni kematian kita Bahkan mengembalikan jenazah saudara-saudara kita Maka budi kebaikan ini juga harus kita balas Sampai di sini ia lantas berpaling ke arah Yewi dan berseru Seorang lelaki harus dapat membedakan antara budi dan benci dengan jelas Budi kebaikanmu ketika berada di istana Tai Chiangkun Tempo hari sudah ku balas Lain kali bila kepergok lagi asalkan terjatuh lagi ke tangan kami Jangan menyesal bila kami tidak sungkan lagi Lelaki teladan Puji Yewi sambil menoleh sampai bertemu lagi Hoa Lomo menyaksikan kepergian Yewi dengan membondong kobok ya Ia tidak berani mengejar Tapi ia masih berusaha merangsang pikiran Hoa Cheng Sim Katanya, sayang, sungguh sayang Coba kalau kosyo cia kita antar ke iwu, maka keluarga Hoa kita segera akan kaya raya Tapi kalau menuruti kehendak orang Chai Ihkau dan mengantarnya ke negeri kau yang Lantas siapa yang menarik keuntungannya jengek Hoa Cheng Sim Hoa Lomoa menjadi bungkam dan tak berani bersuara lagi Onolo, eno-oo Sementara itu Yewi telah meninggalkan sarang Chai Ihkau dengan membawa koboknya Lantaran lukangnya belum pulih Ia tidak dapat menggunakan ginkang atau ilmu mengentengkan tubuh untuk berlari cepat Terpaksa ia memilih jalan kecil yang sepi dan melanjutkan pelariannya Dengan susah payah akhirnya sudah ratusan li dapat ditempuhnya Setiba di tepi sebuah telaga, saking lelahnya ia jatuh tak sadarkan diri Entah sudah berapa lama lagi ketika ia merasakan mukanya rada dingin Segera ia membuka mata, terlihatlah kobok ia duduk di sampingnya dengan tersenyum simpul Tangannya yang putih bersih itu kelihatan masih basah Sudah kenyang tidur tanya si nona dengan suara lembut dan wajah berseri-seri Yewi mengangguk pelahan, sahutnya dengan tertawa Tidur sudah cukup, cuma seluruh badan terasa lemas, juga haos, ingin minum Segera ia merangkak bangun dan bermaksud merauk air telaga untuk diminum Namun Mokya lantas menahannya dan berkata Jangan bangun dulu, rebah dan istirahat lagi sebentar Akan kuambilkan air untukmu Melihat si nona bermaksud baik Terpaksa Yewi berbaring pula Lalu Mokya menggunakan kedua tangannya untuk mencakup air yang segar itu dan dialirkan ke mulut Yewi Sambil minum air yang segar dan melihat tangan si nona yang putih bersih Yewi bertanya dengan tertawa Apakah kita sudah berada di surga dewa? Mokya menggeleng dan mengomel manja Bukan, ini adalah surganya manusia Kenapa begitu tanya Yewi dengan tersenyum? Sebab, sebab kita kan manusia dan bukan dewa Habis berkata, Mokya tidak berani lagi memandang Yewi Ia berpaling dan bermainkan air telaga Diam-diam Yewi meresapi arti ucapan si nona Ia jadi teringat kepada perbuatannya terhadap si nona di dalam kereta tempoh hari Tanpa terasa hatinya berguncang Seketika ia termangu-mangu memandangi profil si nona Mokya merauk air lagi Ketika berpaling dan melihat Yewi terkesema memandangi dirinya Dengan manja ia mengomel pula Tidak boleh melihat Tidak boleh melihat pejamkan matamu Yewi memang penurut segera ia memejamkan matanya Mokya lantas menyuapinya lagi dengan air Tanyanya dengan suara rada gemetar Meng, mengapa kau pandang aku Ker begitu suaranya yang rada gemetar itu Kedengaran sangat menggetar Sukma, Yewi pegang tangan yang halus itu Secara di bawah sadar Mokya menarik tangannya sedikit Tapi lantas diam saja dan dibiarkan tangannya dipegang Selagi kedua orang itu asik masuk Mendadak terdengar suara lengking tawa seorang Mesra benar di tengah siang bolong begini Apakah tidak malu serentak Yewi bangun berduduk Kok Bokya terkejut dan segera membentak Siapa itu maka tertampaklah dari hutan Di sebelah sana muncul seorang perempuan Berambut ubanan, berbaju kuning Dan pelahan sedang mendekati mereka Dairi air mukanya dapat diduga Kedatangannya pasti tidak bermaksud baik Cepat Yewi berdiri dan mengadang di depan Bokya Lalu menegur, siapa kau? Untuk apa kau datang kemari Meski rambut perempuan itu sudah ubanan seluruhnya Tapi mukanya masih terawat halus Perawakannya juga semampai Dapat dibayangkan di masa dahulu Pasti seorang perempuan cantik Dia berhenti kira-kira satu tombak di depan Yewi Mendadak ia pun menegur Siapa kau Yewi melenggong? Katanya, belum lagi kau jawab pertanyaanku Kenapa kau berbalik tanya siapa deriku? Tidak kau katakan juga ku tahu Kau si Yewi bukan jengek perempuan ubanan itu Dengan suara galak Perasaan Yewi memang lembut Segera ia menjawab Ya, wampuan memang si Yewi Apakah siampu kenal ayahku? Seketika air muka perempuan ubanan itu berubah hebat Dengan gusar ia berteriak Baguslah ternyata benar kau si Yewi Kau anak perempuan hina itu Bukan mendengar ibunya dicaci maki Kontan Yewi balas mendam perat Gila, orang gila Memangnya siapa perempuan hina? Kau sendirilah perempuan hina Jenuk perempuan ubanan itu Jadi melenggak karena dirinya berbalik di maki Sebagai perempuan hina Ia tidak marah Tapi air mata lantas bercucuran malah Keluhnya sambil menangis Ya, aku ini perempuan hina Entah sudah berapa kali kau maki aku Sebagai perempuan hina Setelah memaki dan melihat orang sedemikian berduka Yewi menjadi tidak enak hati Cepat ia berkata pula Maaf bila ku salah omong Wampu berjanji takkan memaki padamu lagi Perempuan ubanan itu menggeleng Katanya, tapi sudah terlalu banyak kau maki diriku Hatiku sudah remuk rendam karena makianmu Biarpun kau maki lebih banyak lagi Juga tidak menjadi soal bagiku Yewi jadi melenggong Ucapnya Wampu baru saja salah omong satu kali Sebelum ini bilakah pernah ku maki dirimu Semula perempuan ubanan itu menangis dengan menunduk Kini mendadak ia angkat kepalanya Dan menatap Yewi lekat-lekat Ucapnya dengan menyesal lo Yang ku maksudkan ialah Ialah ayahmu Dia, dia Tiampu kenal ayahku Tanya Yewi Pandangan perempuan ubanan itu seperti kabur dan seperti sedang mengenangkan apa-apa Katanya kemudian Bukan saja kenal ayahmu Bahkan sangat akrab Justeru rambutku ini berubah menjadi putih seluruhnya dalam waktu setahun gara-gara dia Yewi coba mengamati rambut orang yang putih perak itu Sungguh tidak seimbang dengan usianya yang baru setengah baya Tampaknya dia baru berumur tahun 1940-an dan mestinya rambutnya belum waktunya ubanan Diam-diam ia merasa heran Pikirnya Masa lantaran ayah sehingga rambutnya ubanan secepat ini Tapi ia pun menyaksikan keterangannya Ia coba bertanya Jika Ciampu kenal ayahku Apakah engkau mengetahui siapa nama beliau? Namanya perempuan ubanan itu tertawa pedih Masa namanya dapat ku lupakan entah berapa puluh kali setiap hari ku sebut namanya secara diam-diam Mana bisa ku lupakan namanya Coba sebutkan namanya Bisa jadi orang yang kau anggap kenal bukanlah ayahku Dia bernama Yeubunhu Masa kau berani menyangkal dia Bukan ayahmu seru perempuan itu sambil tertawa melengking Betul, beliau memang ayahku Kata Yewi sambil mengangguk sedih Dan siapakah Ciampuan Mengapa rambutmu berubah menjadi putih gara-gara ayahku M.K.H.A., namaku H.J.M.K.H.A., pernahkah ayahmu menyebut nama ini kepadamu Ucap perempuan itu dengan suara lembut Habis bertanya, dengan penuh perhatian ia pandang Yewi Seakan-akan sedang menunggu jawaban anak muda itu yang memuaskan Tak perduga Yewi lantas menggeleng Katanya, tidak selamanya ayah tidak pernah menyebut namamu Sebelum ini aku pun tidak pernah mendengar namamu Air muka perempuan itu seketika berubah Pucat pasi, jelas sangat kecewa Ucapnya, oh, selamanya dia tidak pernah menyebut namaku Tidak pernah bicara tentang diriku Melihat kesedihan orang, Yewi merasa kasehan Ia coba menghiburnya Hendaknya Ciampuan jangan berduka Mendadak perempuan itu menatap Yewi dengan beringas Katanya dengan gemas, dia tidak pernah menyebut namaku Yang disebutnya tentu hanya nama ibumu Bukan sejak kecil Yewi tidak pernah melihat sang ibu Bila mana ayahnya bercerita tentang ibunya tentu berkata Lubumu sudah meninggal dunia Dia adalah perempuan yang paling cantik di dunia Namanya Tan Sok Chin Teringat kepada masa kecilnya dan cerita tentang ibunya Yewi menjadi berduka Sahutnya, ya, dengan sendirinya ayahku melulu menyebut nama ibuku saja Masa beliau perlu menyebut namamu Lagi pula, ibuku adalah perempuan paling cantik di dunia Betapapun ayah tidak nanti memikirkan perempuan lain Ucapan ini benar-benar melukai perasaan si perempuan ubanan alias heim kehoa Seketika ia menjadi murka, kontan sebelah tangannya menggampar Yewi tidak sempat mengelak, plok, dengan tepat mukanya tertampar Sungguh aneh dan cepat luar biasa gerak tamparan perempuan ubanan ini Jangankan tenaga dalam Yewi sekarang memang belum pulih Sekalipun dalam keadaan normal juga sukar baginya untuk menghindar Maka ketika untuk kedua kalinya heim kehoa menampar pula Ia malah tidak mau mengelak Ia pikir biarkan saja kau pukul sepuasmu Maka terdengarlah plak-plok beruntun-runtun Heim kehoa benar-benar menampar tanpa berhenti Dalam sekejap saja muka Yewi menjadi bengap Keruan yang merasa kesakitan adalah kogoknya Sekuatnya ia berdiri dan berteriak Hei, berhenti, berhenti tapi berdirinya tidak kuat Baru saja menegak Beluk, ia jatuh terguling Namun suara teriakannya tidak berhenti Ia masih terus menjerit hingga suaranya serak Sembari menampar heim kehoa juga memandang kolbok ia dengan heran Setelah kolbok ia sudah kehabisan suara barulah ia berhenti memukul Meski mulut Yewi penuh darah Tapi dia masih tetap bandel Tanyanya, apakah sudah cukup kau pukul melihat kebandelan Anak muda ini serupa ayahnya Hem kehoa atau biarpun memukulnya hingga mati juga diatakan Minta ampun Untuk memikin sedih hatinya Jalan paling tepat adalah menghajar orang yang dicintainya Berpikir demikian Mendadak ia berjongkok dan mencengkeram Kolbok ia sambil menyeringai Yewi terkejut dan khawatir Cepat ia memburu maju hendak menolong Tapi gerak tubuh ini kehoa ternyata sangat cepat Kolbok ia sudah dikempitnya di bawah ketiak dan melayang jauh ke sana Seketika sikap bandel Yewi tadi lenyap Ia memohon dengan sangat Janganlah ciampuan menyakiti di ahim Hem kehoa mendengus Hektometer Apakah kau tahu kera bagaimana ayahmu memperlakukan diriku dahulu Meski darah memenuhi mulutnya Namun Yewi tidak sempat lagi mengusapnya Ia masih terus memohon dengan sangat Lepaskan dia Sudilah engkau melepaskan dia Dia sedang sakit dan keracunan hebat Tidak kuat dikempit sekeras itu olahmu Tapi hem kehoa malah sengaja mengempit dengan lebih keras Saking kesakitan hingga kolbok ia mengeluh tertahan dengan mandi keringat dingin Namun hem kehoa sama sekali tidak ambil pusing Ia malah mendengus pula Tidak perlu kau memohon Semakin kau memohon Semakin ku perlakukan dia secara sadis Yewi menjadi takut dan benar-benar tidak berani bersuara lagi Terpaksa ia pandang kolbok ia dengan sorot metu yang penuh rasa kasih sayang tak terhingga Sekarang hendaklah kau dengarkan suatu kisah yang akan ku ceritakan Kata hem kehoa Yewi mengangguk Asalkan kolbok ia tidak disiksa Urusan apapun akan diterimanya Maka terdengarlah hem kehoa mulai berkisah dengan ada yang mendadak berubah sedih Aku ini adalah perempuan yang paling kasihan di dunia ini Tadkala ku cintai seorang lelaki dengan sepenuh jiwa ragaku Lelaki itu justru mencintai seorang perempuan lain yang bermuka buruk Dengan segala daya upaya ku harapkan Dia akan mencintai diriku dan jangan menyukai perempuan yang buruk rupa itu Bahkan ku perlakukan dia dengan baik Ku rela menderita baginya Yang ku harap hanya dia mau kembali padaku dan mencintai diriku Siapa tahu dia berbalik memaki aku sebagai perempuan hina Dan menyuruh aku jangan menggangu dia lagi Tapi ku biarkan dimaki dan entah sudah berapa kali dia mencaci maki diriku Yang ku harapkan pada suatu hari dia akan mencintai lagi diriku Seperti halnya dia mencintai aku sebelum dia bertemu dengan perempuan buruk itu Siapa tahu Siapa tahu harapanku itu tetap hampa belaka dan tidak pernah muncul Sebaliknya dia malah menikah dengan perempuan buruk rupa itu Ketika menerima kabar itu Sungguh aku sangat berduka Aku menjadi putus asa dan tidak ingin hidup lagi Hancurlah penghidupanku tidak sampai setahun rambutku telah ubanan seluruhnya Badanku juga lemah dan penyakitan Hampir saja ku mati Tapi setahun kemudian Ku terima berita pula bahwa perempuan buruk itu telah meninggalkan dia Dan hanya meninggalkan seorang orok yang baru berumur sebulan sampai di sini Air muka ya ui rada berubah Hampir saja ia bersuara membantahnya Tapi demi melihat kobok ya yang berada dalam kempitan orang juga asyik mendengarkan Sedapatnya ia menahan perasaannya dengan mendengarkan terus cerita orang Terdengar him kehoa bergumam seperti mengenang kejadian masa lampau Setelah ku terima berita itu Buru-buruku susul ke sana Maksudku hendak menghiburnya Tak terduga maksud baikku itu telah dibalas dengan sikap ketus Aku seperti diguyur oleh air dingin Hatiku tersiram hingga luluh Teringat oleh ku ucapannya waktu itu bahwa istrinya meninggal dunia Dan bukan meninggalkannya dengan hidup Meski istrinya sudah mati Tapi cintanya masih tetap teguh dan takkan berubah selamanya Aku disuruh jangan menggodanya lagi dan diusirnya Coba Dia tega berucap begitu padaku Begitukah harganya cintaku kepadanya selama sekian tahun Apakah aku memang tidak berharga untuk mendapatkan cintanya lagi? Sungguh remuk rendam hatiku Saking pedihnya hatiku Setelah ku pikir dan ku timbang Akhirnya ku putuskan akan melakukan pembalasan padanya Mendengar sampai di sini Berubahlah air muka yaui Cepat ya tanya Ker bagaimana kau balas dendam kepada ayahku Seketika timbul peraduganya Jangan-jangan Hem Khoa ini juga salah seorang pembunuh ayahnya Hem Khoa menggeleng Jawabnya dengan menyesal Tapi apapun juga pernah ku cintai dia dengan mendalam Dan sampai saat ini pun belum pernah ku lupakan Sebab itulah aku tidak tega membalas dendam langsung padanya Tapi ku balas dengan ker Tidak langsung air muka yaui menjadi tenang kembali Ia pikir mungkin orang tidak termasuk salah seorang pembunuh ayahnya Dengan heran ia lantas tanya pula Membalas dendam secara tidak langsung Bagaimana maksudmu begini? Tutur Hem Khoa Ku tahu selama hidupnya sangat setiap terhadap pengmatai Chiangkun sekarang ini Hal itu sama halnya berbakti kepada negara Maka aku lantas bertindak secara berlawanan Ku gabungkan diri dengan negeri asing Yaitu negeri Kauyang Dengan tugas khusus membunuh pengmatai Chiangkun Kho Siu Sebab, kalau Kho Siu mati Kekuasaan kerajaan ini tentu juga akan goyah Apabila para negeri wilayah barat sana sama bersatu Kekuatan mereka akan bertambah besar Sebaliknya kerjaan Tionggoan telah kehilangan Panglima Perangnya yang paling diandalkan Tentu sukar lagi menahan serbuan gabungan negeri-negeri barat itu Dan bila negara hancur Apa artinya pula bagi kehidupannya ini Aku akan merasa puas jika dapatku saksikan dia hidup merana dengan batin tersiksa Dengan begitu sakit hatiku karena tidak dihiraukan olehnya Dapatlah ku balas Ai, caramu membalas dendam agak keterlaluan Hendaklah kau sadari bahwa kau sendiri adalah bangsa Han Tapi kau rela bekerja bagi negeri asing untuk memusuhi tanah airnya sendiri Sungguh perbuatanmu ini lebih rendah daripada hewan Hem Khoa menjadi gulsar Bentaknya, kurang ajar Kau berani memaki aku mendadak ia melompat maju Kaki kiri menjegal Tangan lain mendorong Kontan Yeui jatuh terjungkal Sambil rebah di tanah Yeui masih berkata pula Pantas ayah ku tidak guberis dirimu Perempuan macam kau memang tidak mungkin disukai oleh lelaki manapun Hem Khoa tambah murka Dengan alis menegak ia angkat kogok ia dan berteriak Biarlah tidak jadiku bawa budak ini ke negeri kau yang Akanku banting mampu sia di depanmu Agar kau saksikan kematiannya yang mengerikan ini Supaya selama hidup takkan kau lupakan kejadian ini Yeui menjadi khawatir Teriaknya Hi, lepaskan dia Kalau mampu Ayolah banting mati diriku Tapi jangan membunuh orang yang tak berdosa Tapi Hem Khoa tidak menghiraukan seruannya Kobok ia diangkatnya tinggi-tinggi terus dilemparkan sekuatnya Yeui ingin menolongnya Tapi ia menubruk tempat kosong Tampaknya Kobok ia akan terbanting mati Sungguh hatinya berduka tak terkatakan Untunglah pada detik terakhir Sewaktu tubuh Kobok ia sudah hampir terbanting di tanah Sekonyong-konyong sesosok bayangan hitam melayang tiba Laksana terbang cepatnya Sekali jam red dapatlah Kobok ia ditarik terus di bawah melayang jauh ke sana Ketika bayangan itu berdiri tegak Ternyata Kobok ia berada dalam pelukan orang itu tanpa cedera apapun Sama sekali Yeui tidak menduga Kobok ia dapat lolos dari renggutan lemaut Dengan kegirangan ia memandang ke sana Dilihatnya bayangan hitam tadi adalah seorang perempuan berbaju hitam dan berambut panjang terurai Karena sebagian mukanya tertutup oleh rambutnya sehingga tidak kelihatan bagaimana raut wajahnya Namun dari dendanan orang Segera Yeui teringat kepada perempuan aneh yang pernah dilihatnya di daerah terlarang Tiantihu dahulu itu Him Ki Hoa juga lantas tahu perempuan berbaju hitam ini pasti seorang kosan Setelah menyaksikan ginkangnya yang hebat tadi Ia khawatir bukan tandingan orang Maka tidak berani sembarangan berebut Kobok dia Hanya dengan suara bengis yang membentak Siapa kau? Berani menyerobot orang yang hendak Nona bunuh sejak dia patah hati terhadap Yeubun Hu Him Ki Hoa tidak pernah lagi jatuh hati kepada lelaki lain Sebab itulah dia masih bertubuh perawan Jadi kalau dia menyebut Nona pada dirinya sendiri memang cukup beralasan Tanpa bicara perempuan berbaju hitam itu membawa Bokya ke depan Yeui dan disodorkan kepadanya Cepat Yeui menyambutnya dan mengucapkan terima kasih Perempuan baju hitam itu memandang Yeui sejenak lalu mengulap tangan Maksudnya menyuruh anak muda itu lekas lari Yeui tahu kungfu perempuan berbaju hitam sangat tinggi Jika orang sudah mau membelanya Maka apapun tidak perlu dikhawatirkan lagi Tanpa memandang Him Ki Hoa Segera ia melangkah pergi dengan cepat Tapi Him Ki Hoa lantas berteriak Berhenti jangan lari meski mulutnya berteriak Tapi kakinya tidak mengejar Dia tetap berdiri menghadapi perempuan berbaju hitam Ia tahu bila mana dirinya bergerak Tentu juga orang itu akan merintanginya Maka apa gunanya bergerak Selagi Yeui hendak berlari masuk ke dalam hutan dan kabur bersama Bokya Tiba-tiba dilihatnya dari dalam hutan Muncul satu barisan orang berseragam warna-warni Dan merintangi jalan larinya Yang menjadi kepala barisan itu adalah seorang lelaki setengah umur Berwajah putih bersih dan memegang kipas Sambil mengebaskan kipasnya lelaki muka putih ini menegur Mengapa buru-buru hendak pergi Yeui terkejut Dan menyurut mundur beberapa langkah Tanyanya, apakah anda ini cahih kau cu Orang itu menjawab, betul Dan anda sendiri tentunya Yeui yang telah membunuh belasan jago Cahih ke kami Yeui menggeleng kepala Katanya, cahih tidak membunuh tokoh cahih kau kalian Juga tidak pernah bermusuhan dengan agama kalian Maka kemohon kau cusudi memberi jalan lalu bagiku Lelaki itu tertawa Katanya, tidaklah sulit jika ingin minta jalan padaku Tapi kalau sakit hati kematian belasan anggota kami tidak kubalas Lalu kira bagaimana aku Yang meracun mati mereka? Mustahil mereka meracuni dirinya sendiri Bukan ku tahu siapa yang meracun mati mereka Tapi hal ini tidak dapat ku katakan Harap suka memaafkan dan memberi jalan Kata Yeui Ong Suyong menjadi besar, kurang ajar Ku perlakukan kau dengan sopan Tapi kau malah berbuat licik Tidak dapat kau katakan Apalagi jelas kau sendiri yang membunuh anak buahku Ada saksi hidup di sini Saksi hidup Yeui menegas dengan tenang Ya, saksi hidup Yaitu Hoa Lomo Masa kau berani menyangka lagi teriak Ong Suyong Tapi kalau ku katakan pembunuhnya ialah Hoa Lomo Dan saksinya aku Apakah kau cuma percaya tanya Yeui Hoa Lomo? Dia pembunuhnya Ong Suyong Barseru kaget Mendadak him ke Hoa Menimrung Sudahlah Jangan banyak omong lagi dengan bocah itu Lekas tangkap saja Dan antar anak darah itu ke negeri kaujang Dan kita akan berjasa besar Ayolah Jangan tertunda lagi Di sini Nona yang akan merintangi dia Tadinya Ong Suyong merasa serba susah Tapi demi mendengar dapat menarik keuntungan Semangatnya terbangkit Katanya segera Perduli siapa di antara kalian ini yang menjadi pembunuh Pokoknya lekas menyerah Boleh kau konfrontasi dengan Hoa Lomo nanti Jika kau memang tidak bersalah Tentu akan ku bebaskan kau Habis berkata Kesepuluh jarinya terpentang Segera ia mencengkeram pundak Yewi Berbareng itu barisan berseragam Warna-warni itu pun mengepung maju Dalam keadaan memondong Koboknya Lewakangnya juga belum pulih Yewi hanya sempat berkelit Satu dua kali Lalu tidak sanggup menghindar pula Hiat su bagian pundaknya Kena dicengkeram Meng suyong dan tidak dapat berkutik lagi Mendadak si perempuan baju hitam Menyurut mundur selangkah Baru saja Hem Khoa hendak menghalaunya Tiba-tiba si baju hitam menyelingap lewat di sampingnya Betapapun sukar baginya untuk merintanginya Ginkang orang yang mahalihai ini Membuat Hem Khoa melongo kaget Sehingga lupa mengejarnya Gerak tubuh perempuan baju hitam itu secepat terbang Hanya sekejap saja Ia sudah melayang masuk ke tengah lingkaran Kepungan barisan seragam warna-warni itu Terlihat kedua lengan bajunya yang panjang itu Berterbangan Kemana lengan bajunya mengebut Satu persatu orang berseragam warna-warni itu Roboh tanpa ampun Tiada seorang pun yang mampu menahan dua kali serangannya Ong Suyong terperanjat cepat Ia berseru Berhenti jangan mendekat Atau segera kubinasakan mereka berdua Tapi belum habis ucapannya Tau-tau tangan sendiri terasa kaku kesemutan Entah care bagaimana dan entah kapan tangannya Telah kena dikebut oleh lengan baju orang Yeui sempat melepaskan diri dari cengkeraman musuh Selagi ia hendak mengucapkan terima kasih Mendadak lengan baju perempuan berbaju hitam itu Mengebut pula pada punggungnya Tanpa kuasa tubuh Yeui tertolak masuk ke dalam hutan sana Dengan kobok ia masih berada dalam pondongannya Setiba di dalam hutan Yeui tahu maksud si perempuan baju hitam Menyuruhnya lukas lari Sebenarnya ia ingin tanya siapa nama orang Tapi sekarang tak sempat bertanya Segera ia berlari pergi secepatnya Sekeluarnya hutan itu Ia mendapatkan satu keluarga peternak Ia membeli seekor kuda Lalu melanjutkan perjalanan siang dan malam Ke Siongol Taisan Karena tidak apal jalannya Setiba di lareng gunung Siongol Tai Sementara itu sudah hari ke-15 Sejak kobok ia terkena racun Saat itu bok ia sudah tidak sadar lagi Sekujur badannya bersemuh ke biru-biruan Tampaknya sudah dekat dengan ajalnya Tentu saja Yeui gelisah lagi cemas Lereng gunung Siongol Tais itu membentang beratus li panjangnya Untuk mencari seorang yang tinggal di pegunungan seluas itu jelas Tidak gampang bila mana tidak diketahui tempatnya Hal ini tentu saja membuat Yeui tambah kelabakan Yang tahu tempat tinggal suputku adalah kobok ia Celakanya nona ini tidak dapat sadar untuk memberi petunjuk kepada Yeui Karena itulah Yeui hanya melarikan kudanya di kaki gunung dan berputar ke sana sini Ia menjadi bingung karena tidak tahu kera bagaimana dan kemana supaya dapat menemukan suputku Diam-diam Yeui sangat cemas Sisa waktunya tinggal sehari ini saja Sampai besok jiwa kobok ia tentu sukar diselamatkan lagi Waktu yang singkat ini tidak boleh terbuang percuma Bila mana dia kesasar Berarti jiwa kobok ia akan melayang tersiasia Setelah berpikir dan menimbang masak-masak Akhirnya Yeui memutuskan akan mendaki gunung dari situ Sudah tentu hanya untung-untungan Maka berulang-ulang ia berdoa di dalam hati Semoga Tuhan yang maka pengasih memberikan petunjuknya Mudah-mudahan jalan yang ditempuhnya ini arah yang tepat Begitulah ia terus mendaki ke atas Sampai sore masih juga belum nampak jejak manusia Yang terlihat hanya lereng tandus dan bayangannya sendiri Tiada makhluk lain yang dipergokinya Makin jauh makin kecewa Yeui Langkahnya juga semakin lambat Sungguh ia ingin segera mundur kembali Untuk mencari jalan mendaki yang lain Pada saat itulah Tiba-tiba didengarnya suara orang merintih Tergetar hati Yeui Ia coba mencari dari mana datangnya suara itu Ketika ditemukan sebuah gua karang Dilihatnya seorang kakek berbaring di dalam gua sedang merintih-rintih Yeui mendekatinya dan memanggil Lutiang, Lutiang, Pak Tua mendadak kakek itu bangun berduduk Dengan napas terengah ia bertanya Siya, siapa kau namaku Yeui? Ku datang kemari untuk mencari seorang kabib sakti sesu Entah dia tinggal di mana? Apakah Lutiang tahu si kakek memandang koboya dalam pondongan Yeui? Tanyanya, Buddha inikah yang perlu disembuhkan suputku betul Jikalutiang tahu jalannya Mohon sudi memberi petunjuk Jawab Yeui Si kakek menggeleng Katanya, jangan mencari dia Percuma sakitku separah ini dan ingin minta pertolongan padanya Siapa tahu setelah bertemu Meski sudah tiga hari ku mohon dengan sangat tetap Dia tidak mau memberi obat Dan sekarang aku sudah hampir mati Tapi Nona yang ku bawa ini kenal dia Ku yakin dia pasti mau mengobatinya Cepat Yeui menjelaskan Setelah Nona itu sembuh Tentu kami akan memohon kepadanya Agar beliau juga suka mengobati Lutiang Ku kira hal ini tidak menjadi soal Kakek itu menyengir Ucapnya, Ai Jangan berpikir seperti anak kecil Biarpun Nona dalam pangkuanmu itu adalah adik perempuannya Juga takkan diobatinya Sebab waktuku desak dia Pernah dah menyatakan biarpun ayah Ibu sendiri juga takkan diobatinya Cedak, tidak mungkin seru Yeui dengan gelisah Tolong Lutiang memberitahukan di mana tempat tinggal suputku itu Aku harus mendapatkan dia dalam waktu singkat Kalau tidak Nona yang ku bawa ini akan mati dalam waktu singkat ini Ika kek itu terbatuk-batuk beberapa kali Lalu menggeleng dan berkata pula Jika dia mau menolong Nona dalam pangkuanmu ini Tentu dia takkan berjuluk suput Kiu Sungguh tidak kepalang cemas Yeui Hampir saja ia berlutut dan memohon kepada kakek itu Pintanya pula dengan setengah meratap Lutiang, ku mohon dengan sangat sudilah engkau memberitahukan kepadaku di mana tempat tinggalnya Tidak perlu urus apakah dia mau mengobati Nona ini atau tidak Pokoknya asalkan dapat ku temukan dia Kelak apapun yang kau minta agar ku kerjakan bagimu pasti akan ku laksanakan Agaknya tergerak juga hati si kakek Sambil menahan rintihannya ia mengamat-amati Yeui sejenak Ia mengangguk Lalu tersenyum dan berkata Coba kau duduk di sini Demi mendapatkan alamat suputku Terpaksa Yeui harus bersabar dan berduduk Ia beringkan kobok ia di samping Karena sekarang duduknya berdekatan Dapatlah Yeui melihat lengan baju kanan si kakek melambai tertiup angin Jelas di dalam baju itu tidak ada lengannya Diam-diam Yeui membatin Ah, kiranya dia seorang cacat Sungguh kasihan kakek itu pun duduk bersila Ia mengerahkan tenaga sebisanya Rintihannya ia mulai berhenti Semangatnya juga tambah baik Yeui diam saja Dengan sabar ia menunggu Terkadang ia pun memandang bok ia Melihat keadaan nona itu bertambah segar Diam-diam ia berdoa Semoga Tian memberkahinya Sejenak kemudian mendadak si kakek bertanya Sebelum ini pernah kau belajar ilmu silat tidak? Pernah Jawab Yeui Jika begitu Coba kau mainkan sejurus ilmu pedangmu Pintas si kakek Yeui menjadi ragu Mana dia ada hasrat untuk main pedang segala Kalau bisa ia justru ingin segera pergi mencari supportku Karena pikiran Mi Air mukanya lantas memperlihatkan rasa tidak senang Dengan tertawa si kakek lantas bertanya pula Apakah perempuan ini istrimu belum lagi Yeui menjawab Tiba-tiba si kakek menyambung lagi Tapi jangan kau khawatir Berdiamlah sebentar di sini Ku yakin akan besar manfaatnya bagimu Kemudian akan ku beritahukan tempat tinggal supportku Kalau tidak Biarpun 10 hari Juga takkan kau temukan di Abila Mana kau cari secara ngawur Karena tiada jalan lain Terpaksa Yeui berdiri dengan ogah-ogahan Ia melolos pedang kayunya Dimainkannya ilmu pedang ciptaan Kanyokoan itu sekadarnya Si kakek menghela nafas Ucapnya Ilmu pedangmu memang lumayan Cuma sayang sama sekali tidak bertenaga Juga belum apal tampaknya Ilmu pedang itu memang cuma dibaca oleh Yeui Dari kitab pemberian Jipek Kliong Tempo Hari Baru sekarang ia memainkannya untuk pertama kali Karena tujuannya ingin mengecewakan si kakek Agar tidak tertahan lebih lama di sini Maka Kero memainkannya juga acak-acakan Benar juga Si kakek tampak kecewa Ia berkata pula sambil mengulapkan tangan Baiklah Boleh kau pergi saja Tidak perlu merepotkan aku cepat Yeui bertanya Tapi di mana tempat tinggal supportku Mohon lo tiang suri memberitahu Aku tidak tahu Jawab si kakek dengan gusar Karena cemas Yeui menjadi gusar juga Dan peratnya Omong kosong Jadi kau dusa padaku Kau sendiri yang dusa padaku lebih dulu Dengan sendirinya aku pun dusa padamu Jengek si kakek Sedapatnya Yeui menahan rasa gusarnya Tanyanya Bilakah pernah kudusai kau hektomekar Kau kira aku sudah tua Sudah pikun dan lamur jengek si kakek Bahwa kau dapat memainkan ilmu pedang sebagus itu Tapi sedikit pun tidak bertenaga Memangnya kau kira aku mudah Kau tipu Yeui menghela nafas lega Ucapnya dengan gegetun Oh Kiranya soal ini Tampaknya leti yang telah salah paham Soalnya aku telah mengisap sin siantu Dupa bilis ini telah memunahkan tenagaku Oh si kakek bersuara heran Bilakah kau mengisap dupa sin siantu Delapan hari yang lalu Jawab Yeui Ehem Betul jika begitu Ujar si kakek sambil manggut-manggut Kabarnya bila sin siantu terisap Selama tiga belas hari tak dapat bergerak Hanya dalam delapan hari saja Kau sudah dapat berjalan Mungkin karena luatangmu sangat kuat Sejak kecil wampu sudah belajar Kusip taikeng dengan mendiang ayahku Tutur Yeui Kusip taikeng Si kakek menegas dengan terkejut Jika begitu Jadi kau ini putra siang tiam Ho Yeubun Ho Ya Mendiang ayahku memang betul Yeubun Ho Yeui mengangguk Air muka si kakek tampak tenang kembali Katanya Sungguh bagus jika demikian Karena kau pemah belajar Kusip taikeng Kau memenuhi syarat untuk belajar Satu jurus ilmu pedangku Jurus ilmu pedang ini sangat sulit dipahami Ku harap dalam satu hari harus kau kuasai dengan baik Mendadak air mukanya berubah pucat pula Keringat dingin juga memenuhi dahinya Ia merintih pula beberapa kali Sekuatnya ia berusaha menahan rasa sakitnya Cepat Yeui memburu maju untuk memayang tubuhnya Yang berduduk saja hampir tidak kuat lagi Dengan perasaan tidak enak Ia tanya Kenapakah kau Lo Tiang si kakek mendorong Yeui ke pinggir Lalu berteriak Dalam satu hari harus kau kuasai ilmu pedang yang kuajarkan padamu ini Lo Tiang Seru Yeui Hendaknya lebih dulu kau katakan tempat tinggal suputku Setelah ku antar nona ini ke sana Segera ku balik lagi ke sini untuk belajar ilmu pedang pada Lo Tiang Tidak, tidak boleh jawab si kakek tegas Setelah kau belajar ilmu pedangku ini baru ku beritahukan padamu Segera Yeui memondong bok ya Dengan sedih ia berkata Baiklah, tidak apalah biarpun tidak kau katakan tempat tinggal suputku Akanku cari dia secara untung-untungan Jika tidak bertemu dan nona ini tak dapat ditolong Biarlah ku mati bersama dia Di dunia ini rasanya juga tiada sesuatu yang kuberatkan lagi Habis berkata segera ia melangkah keluar gua Hi, nanti dulu seru si kakek Kembalilah dan kita rundingkan lagi Yeui berhenti langkahnya Tapi tidak kembali ke sana Si kakek menghela nafas Katanya, jika lebih dulu ku beritahukan alamat suputku Sesudah kau pergi ke sana Bukan mustahil dia takkan mengobati si nona atau tidak mampu menolongnya lagi Hal itu tentu akan memikinkah sangat berduka Dalam keadaan begitu mana ada hasratmu untuk datang lagi ke sini untuk belajar padaku Sebab itulah ku minta kau belajar ilmu pedangku lebih dulu Jadi sama sekali bukannya aku tidak memikirkan keselamatan orang Tapi sebelum dia disembuhkan Jelas aku pun tidak bersemangat belajar ilmu pedang segala Kata Yeui Biarpun begitu Tetap lebih baik kau belajar ilmu pedang lebih dulu Apalagi Dalam hati ia yakin suputku pasti tidak mau menolongnya Maka ia pikir biarpun nona ini diantar ke sana juga tiada gunanya Sebab itu pula ia berkeras menyuruh Yeui belajar ilmu pedangnya lebih dulu Soal nona itu diantar ke tempat suputku atau tidak kan tidak ada bedanya Tapi Yeui sudah tidak sabar lagi Sebelum habis ucapan si kakek segera ia melangkah pergi Tapi baru saja beberapa langkah Mendadak didengarnya si kakek menjerit Suaranya sangat memilukan Kalau tidak luar biasa sakitnya tidak nanti bersuara demikian Mau tak mau Yeui berpaling Dilihatnya si kakek rebah di atas tanah Dasar jiwanya memang berbudiluhur Cepat ia berlari balik ke dalam gua Bok ia diturunkan Cepat ia membangunkan si kakek sambil berseru Lotiang Lotiang Muka si kakek tampak pucat seperti kertas Sekujur badan basah kuyuk oleh air keringat Giginya menggerget hingga gemertuk Sampai sekian lama barulah ia siuman kembali Ucapnya dengan lemah Apalagi Apalagi jiwaku hanya Hanya tinggal satu hari ini saja Baru habis dia menyambung ucapannya tadi Seketika timbul rasa simpatik Yeui Baru sekarang dia tahu sebabnya si kakek berkeras Menyuruhnya menguasai ilmu pedangnya dalam satu hari adalah Karena jiwanya sukar dipertahankan lebih lama lagi Ia pikir biarlah ku tinggal satu hari di sini Kalau tidak Andaikan ku cari suputku secara ngawur juga belum tentu bisa bertemu Maka dengan suara lembut ia lantas berkata Lotiang Dalam satu hari ini Yeui akan berusaha belajar Dan memahami satu jurus ilmu pedangmu itu dengan sepenuh tenaga Si kakek menggeleng Katanya Untuk memahami dengan baik ku kira tidak mungkin terjadi Ku harap asalkan dapat kau ingat dengan baik Cukuplah Sekarang dengarkan urayanku Jurus ilmu pedang ini bernama Tai Gu Kiam Sembari mendengarkan kuliah si kakek diam-diam Yeui berdoa Semoga Tian memberkati panjang umur satu hari lagi bagi koboknya Apabila nanti suputku dapat ditemukan Rasanya si nona pasti dapat disembuhkan Satu jurus ilmu pedang yang bernama Tai Gu Kiam atau pedang maha bodoh itu ternyata sangat sukar dipahami Si kakek hanya dapat menguraikan dengan mulut dan tak dapat memberi contoh dengan gerak tangan Sukar bagi Yeui untuk menangkapnya Setelah beberapa jam kemudian hanya dapat dikuasai gambaran sekadarnya Namun sedikitpun si kakek tidak mau membuang waktu percuma Segera ia minta Yeui memainkannya Kalau ada yang kurang tepat langsung diberinya petunjuk Yeui diharuskan mengingatnya dengan baik letak kelihayanya Supaya dapat menguasainya dengan cepat Yeui juga belajar dengan sungguh-sungguh Sampai esok paginya barulah setiap gerak perubahan yang paling kecil dapat diingat dengan baik oleh Yeui Dilihatnya keadaan kobok ya masih serupa kemarin Rada legalah hatinya Ia pikir mungkin racun biru hantu itu tidak pasti bekerja dalam waktu 15 hari Ia tidak tahu bahwa tempoh hari kobok dia telah banyak makan obat kuat Sehingga bekerjanya racun dapat ditahan Kalau tidak tentu saat ini si nona sudah mati Setelah berhasil mengajarkan tai gu kiam kepada Yeui Keadaan penyakit si kakek bertambah payah Sampai bicara saja tidak dapat keras lagi Yeui harus menempelkan telinganya ke mulut Orang baru dapat mendengar jelas apa yang dikatakannya Didengarnya suara si kakek yang lirih seperti bunyi nyamuk itu lagi berkata Kini tai gu kiam sudah dapat kau pahami Asalkan kau latih cukup giat Daya serang jurus pedang ini pasti dapat kau kuasai dengan baik Sekarang harus ku beritahukan tempat tinggal suputku Terbangkit semangat Yeui Ia pasang kuping dan mendengarkan dengan cermat si kakek berhenti sejenak Lalu berkata pula Tentunya kau masih ingat ucapanku kemarin bahwa setelah ku beritahu tempat tinggal suputku Kelak kau harus melakukan sesuatu pekerjaan bagiku Yeui mengangguk Ucapnya Ya, asalkan Loti yang memberi pesan Tentu akan wampu laksanakan dengan baik Setelah menghela nafas Si kakek berkata Sekarang ku beritahukan dulu tempat tinggal suputku Yaitu di suatu puncak kecil yang terletak 30 li di sebelah tenggara Jika kalian mendaki dari sini lulus ke sana tentu akan dapat ditemukan Dan entah pekerjaan apa yang Loti yang minta ku laksanakan Tanya Yeui Si kakek tampak membuka mulut Tapi sukar lagi mengucapkan sesuatu Yeui menjadi khawatir kalau orang terus mati begitu saja Jika dirinya tak dapat memenuhi kehendak si orang tua Hal ini tentu akan membuatnya menyesal selama hidup Sampai sekian lama si kakek meronta dan tetap tak dapat bersuara Ia berbaring dalam pangkuan Yeui Keadaannya sudah kembang kempis Yeui sendiri belum pulih tenaga dalamnya sehingga tidak dapat memberi bantuan Terpaksa ia hanya menyaksikan orang menderita Tiba-tiba didengarnya ruas tulang seluruh badan si kakek berbunyi keriat-keriut Hanya sebentar saja tubuhnya telah meringkuk lemas Berduduk saja tidak sanggup lagi Tapi pada saat demikian si kakek sempat bersuara terputus-putus Pergi ke kemo, siau, hang pada hari Tiongcu mendadak napasnya berhenti Matanya mendelik Matilah orang tua itu dalam keadaan yang menyeramkan Melihat kematian si kakek yang mengenaskan itu Yeui teringat kepada istilah soakan dalam ilmu silat Yaitu pembuyaran kungfu Hal ini disebabkan kegagalan berlatih luwekang Mungkin akibat salah berlatih luwekang itu Maka si kakek mencari suputku untuk minta tolong Tapi suputku tidak mau menolongnya Akhirnya si kakek mati tersiksa karena pergolakan tenaga dalam yang hendak buyar itu Tiba-tiba teringat olehnya pesan terakhir si kakek Setelah dirangkai ucapan yang terputus-putus itu Tanpa terasa ia berseru Hi, dia menyuruhku pergi kemo, siau, hang pada hari Tiongciu, serem tak Yeui dapat menerkasi apakah gerangan si kakek ini Serta maksud tujuannya mengajarkan satu jurus ilmu pedang sakti itu Dengan tersenyum getir ia angkat jenazah kakek itu dan bergumam Tidak kau ketahui bahwa lawan yang harus ku hadapi dengan ilmu pedang ajaranmu ini Ialah diriku sendiri Dengan sedih ia mengubur si kakek buntung tangan itu di dalam gua karang Ia tidak lagi memikirkan urusan hari Tiongciu tahun depan Segera ia pondong kogok ia dan berlari sekuatnya menuju ke arah tenggara Menurut petunjuk si kakek tadi Satu-satunya urusan yang terpikir olehnya sekarang hanya keselamatan kogok Di dataran puncak kecil yang terletak 30 li jauhnya itu terdapat sebuah rumah bambu Dipandang dari jauh rumah sekecil ini tidak mudah ditemukan Setiba di bawah puncak itu, Yeui sudah mandi keringat dan napas terengah-engah Tanpa berhenti langsung ia mendaki ke atas puncak Rumah bambu itu dibangun terpencil di atas puncak itu Di sekelilingnya kecuali batu pada sebelah kati ada sesuatu tumbuhan apapun Seorang mengasingkan diri di tempat tandus begini Betapa sentrik wataknya dapatlah dibayangkan Yeui memondong kogok ya ke depan rumah bambu itu Suasana sunyi senyap seolah-olah di tempat ini sama sekali tiada makhluk hidup Diam-diam ia merasa ragu dan cemas Ia pikir jangan-jangan suputku lagi keluar rumah Pintu rumah bambu tertutup rapat, tapi tidak digembok Di samping pintu ada sebuah papan kecil dengan tulisan Tidak terima tamu Namun Yeui tidak perdulikan papan pengumuman itu Ia pikir pintu tidak digembok Suputku tentu berada di rumah Dengan suara hormat segera ia berteriak Wampu Yeui mohon bertemu dengan suciampu Sampai setian lama tidak ada suara jawaban Yeui lantas mengulangi teriakannya Tetap tidak ada jawaban Mau tak mau Yeui tambah cemas dan gelisah Ia ingin menerjang ke dalam rumah Tapi khawatir menimbulkan marah Cuang rumahnya terpaksa ia tunggu sejenak Lalu berteriak pula Wampu Yeui mohon bertemu dengan suciampu Sedikitnya sembilan kali ia menggembor Barulah dari dalam rumah ada orang meraung besar Orang buta Apakah tidak kau lihat papan pengumuman di samping situ Cepat Yeui menanggapi Wampu sudah membacanya Tapi, tidak ada tapi apa segala Kalau sudah membacanya, kenapa tidak lekas Enyah seru orang di dalam rumah Wampu membawa seorang sakit Sangat parah dan setiap saat bisa meninggal Syukur kalau mati Perduli apa dengan diriku jengek orang itu Diam-diam Yeui jadi mendongkol Segera ia berteriak Ciampu ini manusia atau bukan sudah tentu manusia Jawab, orang di dalam rumah dengan tertawa Hahaha, bahkan manusia yang sangat baik Kalau Ciampu mengaku manusia baik Mohon sudilah menyelamatkan jiwa kawanku ini Tukas Yeui Mendadak orang di dalam rumah tidak bersuara pula Seruan Yeui tambah gelisah Berulang-ulang ia memanggil Ciampu Ciampu biarpun kau panggil seribu kali juga Tidak ada gunanya Tiba-tiba orang di dalam rumah meraung pula Meski orang susu ini manusia baik Tapi sudah bersumpah takkan menolong jiwa orang Maka lebih baik kau berusaha mencari jalan lain saja Dan jangan membuang waktu percuma di sini Bahwa Ciampu tidak menolong jiwa orang Di dunia Kangau terkenal berjuluk Suput Kiu Hal ini wampu sudah tahu Seru Yeui Tapi kawanku ini asalkan Ciampu mau keluar melihatnya Ku yakin engkau pasti akan menolongnya Orang di dalam rumah tertawa dan berkata pula Jujur juga kau ini Orang susu sendiri belum lagi mengetahui orang Kangau Memberi julukan Suput Kiu padaku Haha, Suput Kiu, Suputku Poyokan ini memang tepat dan sudikah Ciampu keluar Muncul seorang lelaki setengah umur dengan wajah bersih dan berjubah merah Dengan tertawa ia bertanya Dimana orang yang kau maksudkan Yeui memondong bok ya ke depan Suputku dan berkata Ciampu keluar, pasti inilah orang yang dapat kau tolong Setelah melihat jelas siapa dalam pangkuan Yeui itu Suputku menggeleng dan berkata Tidak, orang ini tidak ku tolong mengapa Yeui terkejut Mendadak Suputku menatap wajah Yeui tajam-tajam Selang sejenak, katanya dengan berkerut kening Apabila kos Yogyak ini datang pada 20 hari yang lalu Tentu akan ku tolong dia Tapi sekarang tidak dapat ku tolong dia Boleh kau bawa pergi saja Sebab apa? Sebab apa? Teriak Yeui dengan cemas Sebab 20 hari yang lalu Dia sudah pernah datang satu kali Dan memohon pertolongan ku tutur Suputku Aku sendiri juga pernah berjanji di depan gurunya Bahwa aku akan menolong dia satu kali Sekarang janjiku itu sudah terlaksana Dengan sendirinya takkan ku tolong dia untuk kedua kalinya Dengan menyesal Yeui menutur Tapi permohonan pertolongannya tempoh hari Bukan untuk dia sendiri Melainkan bagi seorang yang tak dikenalnya Orang tak dikenal itu bukan sana kadang Dan orang tak dikenalnya itu ialah dirimu Bukan tanya Suputku mendadak Yeui mengangguk sambungnya Demi menyelamatkan orang yang tak dikenalnya itu Jauh-jauh dia datang kemari Untuk memohon satu biji pil mujarat padamu Ciampua sendiri sudah kenal baik padanya Juga kenal gurunya Masa engkau tidak sudi melakukan kebaikan Yang dapat kau kerjakan dengan sangat mudah Hektometer Dia urusan dia Aku urusanku Tidak perlu kau pancing diriku Jengek Suputku Kalau ku tolong dia Tentu orang kangung takkan menjuluki diriku Suputku Hektometer Suputku Mati pun tak ditolong Maka biarkan saja dia mati Salah dia sendiri Perduli apa dengan diriku Apa katamu Yeui menegas dengan murkaku Bilang salah dia sendiri Jawab Suputku dengan tak acuh Dia telah menyelamatkan jiwamu Akibatnya kehilangan satu-satunya kesempatan menolong jiwanya sendiri Suputku Mati pun tak ditolong Setelah kehilangan kesempatan baik Biarpun dia mati di depanku juga takkan ku tolong dia jadi maksudmu Seharusnya dia tidak menolong diriku Begitu tanya Yeui dengan gusar Betul Kalau dia tidak menolong kau Tentu sekarang ku tolong dia jika begitu Lekas kau bunuh diriku Hal ini sama seperti dia tidak pernah menyelamatkan jiwaku Biarlah ku tukar dengan jiwanya Boleh tidak tanya Yeui dengan tersenyum pedih? Suputku menggeleng Jawabnya Tidak Mana boleh jadi Setelah dia menolong kau Sekarang biarpun kau mati seribu kali juga tak dapat menarik kembali kesempatan satu-satunya untuk mendapat pertolongan kunah Lekas kau pergi saja Jangan mengganggu lagi diriku Habis berkata ia terus putar tubuh dan melangkah pelahan ke rumah bambu itu Berhenti bentak Yeui dengan murka Hektometer, kau berani bersikap segarang ini padaku jengek suputku Pendek kata, jika kau tidak menolong dia, biarlah ku adu jiwa dengan kau teriak Yeui Bocah si Yeui, jadi kau ingin main kekerasan dengan ku tanya suputku sambil membalik tubuh Dengan sikap bandel Yeui berkata, jika ciampu tidak menolong dia, bisa jadi terpaksa, harus kulabrak dirimu, kecuali engkau menolong jiwanya, untuk itu selama hidup Yeui akan sangat berterima kasih, bahkan akan tunduk kepada segala perintahmu, berterima kasih selama hidup Berterima kasih selama hidup Hahaha kuputku mengulang ucapan Yeui dengan terbahak-bahak, mendadak wajahnya berubah gusar, damperatnya Huh, terima kasih selama hidup apa? Hakikatnya omong kosong belaka bila ciampu menolong jiwanya, Yeui pasti berterima kasih selama hidup Masa kau anggap omong kosong belaka hektometer, kau kira aku akan percaya jengek siputku? Sesudah aku tertipu satu kali oleh ayahmu, kau kira aku akan percaya pula kepada janjimu tentang terima kasih selama hidup segala? Hakikatnya omong kosong, hanya menipu saja, jadi ciampu kenal mendiam ayahku Yeui menegas dengan ragu, diam-diam ia membatin dari nada ucapan orang, agaknya ayah pernah berjanji akan berterima kasih selama hidup padanya Tiba-tiba suputku bertanya, jadi Yeu Bunhu sudah mati ayah sudah meninggal 12 tahun lamanya, tutur Yeui dengan menyesal Hahaha, bagus, bagus mendadak suputku bergelap tertawa Bahwa kematian ayahnya dianggap bagus, keruan gusar Yeui tak tertahankan ia turunkan koboknya, segera ia menubruk maju dan menghwantam Di tengah gelap tertawa suputku itu tampaknya tidak berjaga-jaga, padahal sebenarnya dia sudah siap siaga, ia sudah memperhitungkan kemungkinan Yeui akan menyerangnya, segera ia Menangkis dengan suatu jurus andalannya, tangannya membalik untuk menangkap pergelangan tangan Yeui yang sedang menghantam itu Ia menyangka tangan anak muda itu pasti dapat ditangkapnya, siapa tahu gerak pukulan Yeui itu bukan serangan biasa Ketiga puluh jurus pukulan ajaib ajaran Jipek Klyong tidak boleh dibuat main-main, sekali tangan berputar, pergelangan tangan suputku berbalik tertangkis Tentu saja suputku terkejut, ia pikir bila tangannya terpegang dan pergelangan tangan tercengkeram, maka dirinya pasti tak bisa berkutik Hal ini tentu akan membuatnya mendapat malu besar, maka diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam sekitarnya dan disalurkan pada tangannya untuk mengadu tangan dengan lawan Lue Kang Yeui belum pulih, meski jurus pukulannya sangat bagus, mana dia mampu menahan gontokan tenaga dalam suputku yang kuat itu, kontan dia tergetar terpental Suputku terbahak-bahak, hahaha, hanya sedikit kufu begini saja berani main garang terhadapku Sungguh aku merasa malu bagi Chiang Tiam Hui yang sudah mampus itu, anaknya ternyata tidak becus begini dengan cepat Yeui melompat bangun Dia tidak sedih meski roboh terpental oleh aduk pukulan tadi, dengan suara gagah ia malah berseru Kalau Yeui tidak mengisap dupasin siantu dan kehilangan tenaga dalam, ku yakin tidak nanti dikalahkan olehmu Melihat kebandulan anak muda ini serupa benar dengan sikap mendiang Chiang Tiam Hui Yei Bun Hou dahulu Suputku sengaja hendak menundukan sikap angkuhnya, segera ia berkata, boleh kau minum pil ini Tidak sampai satu jam tenaga dalammu akan pulih kembali, tatkala mana boleh kita coba bertanding lagi Tidak perlu kau omong besar sekarang, buktikan kemampuanmu nanti Sembari bicara ia terus mengeluarkan satu biji pil dan diselentikan ke arah Yeui Pil itu melayang tepat ke arah mulut Yeui dan dapat dilihatnya dengan jelas pil ini berwarna merah Cepat ia membuka mulut dan menggigit pil itu, tapi tidak ditelannya melainkan terus diludahkan ke tanah Ia pondong kobok ia terus melangkah pergi Hi, si ocu, anak kecil, mau kemana kau teriak Suputku? Yeui tidak mampu menolong Yeji, kalau dia mati harus kukubur dia dengan baik? Jawab Yeui tanpa menoleh Siapa bilang dia mati? Biarpun lewat dua hari lagi juga takkan mati seru Suputku Tidak ada orang sudi menolongnya, biarpun hidup lagi dua bulan atau dua tahun juga tiada ubahnya seperti orang mati Tanpa berhenti Yeui masih terus berlari ke bawah gunung Mendadak Suputku berseru, untuk menolongnya masih ada satu Ker lagi tergetar hati Yeui Cepat ia berhenti dan berpaling Tanyanya, Ker bagaimana asalkan kungfumu dapat mengalahkan diriku, segera ku tolong dia, jawab Suputku Yeui menjadi girang, cepat ia berlari balik Ia jemput kembali pil merah tadi dan di T1LN Nah, duduklah dan menghimpun tenaga, sebentar lewakangmu akan pulih, kata Suputku Yeui menuruti petunjuk itu, ia berduduk sambil memondong kobokya dan memejamkan mati untuk menghimpun tenaga Suputku mengiringinya berduduk di samping Selang lebih setengah jam, Yeui membuka mati dan berkata Terima kasih, Ciampual, lewakangku terasa sudah pulih, Hektometer, tidak perlu berterima kasih Nanti kau sangka aku sengaja bermurah hati padamu, jengek Suputku Begini aturanku, barang siapa dapat mengalahkan aku dalam hal ilmu silat Maka aku akan menuruti suatu permintaannya Yeui lantas menaruh bokya di tanah Ia berdiri ke tempat lapang sana, lalu berkata sambil memberi hormat Baiklah, boleh kita mulai, jika kalah segera Yeui akan angkat kaki Bila menang, bila kau menang, ku jamin akan mengembalikan seorang yaji yang segar dan lincah padamu Tukas Suputku Tapi masih ada lagi suatu syarat Syarat apaslah Yeui? Syarat ini khusus hanya berlaku bagimu Kata Suputku dengan dingin, apabila orang lain tentu takkan ku kemukakan syarat ini Sebabnya adalah karena kau si Yeui Yeui tahu syarat ini tentu sangat pelik Tapi tak diketahuinya mengapa nama keluarganya dijadikan persoalan Tapi ia pun tidak bertanya, ia berdiri tenang dan mendengarkan Suputku mengira anak muda itu pasti akan minta penjelasan Tapi Yeui ternyata tenang-tenang saja Seolah-olah tidak merisaukan syarat apa yang akan ditambahkannya Segera ia menjengek Syaratku ini adalah kau harus mengorbankan jiwamu Yeui tetap tenang tanpa gentar oleh syarat pelik itu Tanyanya, sebab apa sebab Dahulu aku pernah bersumpah Tidak ingin lagi melihat seorang si Yeui Yang ilmu silatnya dapat mengalahkan diriku Dan hidup segar di dunia ini Tutur Suputku Diam-diam Yeui terkejut Tapi segera ia dapat memahami jalan pikiran Tabib sakti yang eksentrik ini Tanyanya, ja, jangan dahulu Ciam Puat pernah dikalahkan Mendiang ayahku hektometer Kau sengaja mengejek dan perat Suputku Dengan gusar Jika lantaran Ciam Puat pernah dikalahkan oleh mendiang ayahku Lalu engkau dendam kepada setiap orang si Yeui Yang dapat mengalahkan dirimu Tidakkah jalan pikiranmu ini terlalu kekanat-kanakan jengek Yeui Suputku tertawa panjang Suaranya kedengaran memilukan Dengan penuh rasa dendam ia lantas berkata Hektometer Masa cuma ilmu silat saja aku dikalahkan Yeu Bunhu Segala apa di dunia ini mestinya milikku Akhirnya telah dirampas semua olehnya Betapa mengenaskan kekalahanku itu Sekalipun aku dibunuh Rasanya akan lebih baik daripada kekalahan yang mengenaskan itu Melihat rasa penasaran, dendam dan kesedihan orang Yeui merasa menyesal Katanya, apabila mendiang ayahku berbuat sesuatu kesalahan terhadap Chiampua Biarlah wampu mewakili beliau untuk minta maaf Hanya minta maaf saja kau kira dapat menghapuskan dosa ayahmu Bentak Suputku dengan beringas Terlalu banyak kesalahan Yeu Bunhu terhadapku Biarpun juga tak dapat kau tebus kesalahannya Jadi setelah wampu menang dan benar-benar harus mengorbankan jiwaku Barulah Chiampua mau menolong Yaji Yeui menegas dengan menghela nafas Ya, jika kau takut mati Boleh lekas membawanya pergi jengek Suputku Yeui mengheleng Jawabnya, kematian ku tidak perlu disayangkan Yang ku kuatirkan adalah jangan-jangan wampu bukan tandinganmu Maka ingin ku mohon persetujuanmu apabila wampu kalah Tetap dengan kematianku untuk menukar pertolonganmu terhadap Yaji Tidak, tidak mungkin Jawab Suputku tegas Jika kau kalah, tidak nanti ku tolong dia Kalau kau menang, sekalipun kau tidak mau mati Dengan segala daya upaya tentu juga akan ku binasakan kau Yeui memandang kobokya yang sudah payah dan seperti orang mati itu Katanya kemudian dengan ikhlas Baik, ku terima Tapi janganlah Ciam Pua lupa menyelamatkan Yaji setelah membunuh diriku Untuk ini tidak perlu kau khawatir Ujar Suputku Cuma di saat ini jangan kau pikir pasti akan mengalahkan diriku Kan lelucon besar bila aku tak dapat mengalahkan bocah ingusan macam kau ini Yeui lantas melolos hiantiat bokiam atau pedang kayu besi Ucapnya, baiklah, wampu mohon petunjuk ilmu pedangmu Pedang bukan kemahiranku Jawab Suputku tak acuh Jika kau gunakan pedang kayu Biarlah ku layani kau dengan bertangan kosong Karena tekat Yeui harus menang Maka ia pun tidak sungkan-sungkan lagi Pedang segera bergerak dan menyerang Melihat daya serangan anak muda ini lain daripada yang lain Suputku tidak berani ayal Cepat kedua telapak tangannya memukul Setiap serangannya adalah kufu kelas tinggi Sungguh mengejutkan daya pukulannya Yeui melancarkan Tian San Tiam Hoat ajaran Jipek Kliong Ilmu pedang ini sangat lihai Termasuk ilmu pedang andalan Jipek Kliong pada masa mudanya Cuma sayang belum cukup latihan Yeui sehingga masih ada ciri kelemahannya Namun sudah cukup baginya untuk menandingi Suputku Setelah 29 jurus berlalu dan Suputku tetap tidak dapat lebih hunggul Diam-diam Tablipek sentrik ini merasa berduka Ia pikir sudah belasan tahun dirinya mengasingkan diri dan berlatih Ilmu sakti secara tekun Ia pikir Yeu Bunhu pasti dapat dikalahkannya Siapa tahu sekarang anaknya saja sukar dikalahkan Apalagi hendak mengalahkan ayahnya Setelah tahun 1950-an jurus Semakin lancar permainan pedang Yeui Daya serangan Tian San Tiam Hoat memang luar biasa Diam-diam Suputku terkesiap melihat ilmu pedang anak muda itu Ternyata jauh lebih hebat daripada ayahnya dahulu Cepat ia pun ganti ilmu pukulannya Dikeluarkan kungfu simpanannya Ilmu pukulan andalannya ini memang luar biasa Yeui mulai terdesak mundur oleh angin pukulan lawan yang dasyat Ia menyadari lewekang sendiri bukan tandingan tabipek sentrik itu Dan tidak boleh keras lawan keras Segera ia mainkan ilmu pedang Menciptakan kanyokoan yang disaring kembali oleh jipek kliong itu Pedangnya mulai menyerang Tian Kemari dengan gerak badan yang lincah Terlihatlah kedua orang berloncatan ke sana sini Debu pasir berterbangan Sungguh suatu pertarungan yang dasyat Kedua orang bertekad harus menang Maka segenap kungfu andalan masing-masing telah dikeluarkan seluruhnya Makin lama makin tangkas Yeui bertempur Sedikit pun tidak mau mundur Melihat semangat Yeui yang gagah berani itu Diam-diam suputku merasa heran Padahal kalau anak muda itu menang Akibatnya dia harus mati Entah dari mana timbulnya keberaniannya itu Masa di dunia ini ada orang yang berjuang dengan gagah berani untuk mendapatkan imbalan kematiannya Harus mencari hiduplah mestinya Tapi di dunia ini justru ada kejadian aneh begini Bahwa Yeui bukannya tidak tahu dirinya harus mati setelah mendapat kemenangan Yang dipikirnya melulu keselamatan koboknya Diam-diam ia mendorong semangatnya sendiri dan berteriak di dalam hati Harus menang, aku harus menang Nyata sama sekali ia tidak memikirkan bagaimana akibatnya nanti bila dia sudah menang Setelah belasan jurus lagi Meski Yeui tetap gagah berani Tapi keadaannya juga semakin gawat Daya pukulan suputku semakin kuat Tampaknya tidak sampai 10 jurus lagi Yeui pasti kalah 8 jurus sudah berlangsung pula Terdorong oleh hasratnya harus menang Tanpa terasa mulutnya lantas berteriak Harus menang titik Dan begitu kata menang terucapkan Mendadak gerak pedangnya juga berubah Jurus butek yang tanpa terasa dikeluarkannya Suputku mendadak merasa bayangan pedang mengurung rapat dari atas Meski dia sudah memeras otak untuk mencari akal tetap sukar Menghindarkan serangan Yeui itu Diam-diam ia mengeluh tamatlah diriku Terpaksa ia membiarkan tertabas oleh pedang lawan tanpa berdaya Tak terduga ketika pedang kayu mengancam di atas tulang pundak suputku Cepat Yeui menahan Plok-plok-plok tiga kali Sekaligus pundak suputku tersabat tiga kali Habis itu Yeui lantas melompat mundur Dengan tepat pundak suputku terpukul tiga kali oleh pedang kayu lawan Satu kali saja tidak mampu menghindar bertapa sedih hatinya Sukar untuk dilukuskan ketika diketahuinya pula Yeui telah menahan serangannya dan tidak melukainya Jelas anak muda itu sengaja bermurah hati Di samping berduka hati suputku bertambah rikuh pula Setelah menyimpan kembali pedang kayunya Yeui memondong kogoknya dan berdiri tegak di situ Bawa dia ke kamarku, kata suputku Tanpa disuruh lagi segera Yeui membawa boknya ke dalam rumah bambu itu Dilihatnya keadaan di dalam rumah sangat sederhana Hanya terdiri dari sebuah dipan dan sebuah meja Sebuah kursi saja tidak ada Yeui menaruh kogoknya di atas dipan Lalu berpaling dan berkata Terpaksa membuat repot ciam kual Bikin repot apa segala? Kau terima syaraku dan ku tolong nih ya Apanya yang repot jengek suputku? Lalu dia berdiri tegak memandangi Yeui Kalau ciam pun berkeras tidak dapat meloloskan diriku Silahkan kau bunuh saja diriku Tidak nanti wampu menangkis dan Kata Yeui dengan gegetun Kalau kau menangkis, apakah dapat ku tolong dia? Huh, omong kosong belaka jengek suputku pula Sambil berdiri membelakangi suputku Yeui lantas berkata Silahkan ciam puat pukul remuk jantungku Setelah Yaji siuman nanti dan bertanya tentang diriku Katakan saja setelah ku antar dia kesini Lantas kabur entah kemana Suputku angkat tangan kanan terus menghantam Ketika dekat punggung Yeui Dilihatnya pemuda itu berdiri Dan saja tanpa mengelap dan menangkis Segera teringat olehnya Tadi orang juga bermurah hati padanya Dan tidak memukul remuk tulang pundaknya Cepat ia menahan pukulannya Dan berkata Sebelum mati kau ada permintaan apa? Coba katakan Kalau keadaan mengizinkan mungkin dapat ku penuhi Ayahku terbunuh oleh musuh Sayang sampai kini belum dapat ku balas sakit hatinya Hanya urusan inilah yang membuat kematian ku tak bisa tenang Antara aku dan Yeu Bunhu ada permusuhan yang sangat mendalam Maka tidak dapat ku janjikan untuk membalaskan sakit hatinya Kata suputku Coba barangkali masih ada permintaan lain Tidak ada lagi Silahkan turun tangan saja Terpaksa Yeui tidak berbakti kepada mendiang ayahku Ucap Yeui dengan menghela nafas Segera suputku angkat tangannya pula Tapi tetap tidak tega memukulnya Katanya Karena sudah ku terima budimu Betapapun harus ku balas kebaikanmu Ini bukan soal bagiku Ujar Yeui Tadi bukannya aku sengaja hendak berbuat baik padamu Bahwa tulang bundamu tidak ku hancurkan Maksudku hanya memudahkan kau mengobati Ya Ji Melihat sikap anak muda itu tetap adem ayam saja Meski menghadapi pilihan antara mati dan hidup Sungguh sikap seorang ksatria sejati dan tampaknya bergaya Mendiang ayahnya yang gagah itu Tanpa terasa timbul rasa kagum dalam hati suputku Katanya kemudian Jelas tidak dapat ku bantu kau membalaskan sakit hati Yeui bunhu Tapi dapat ku biarkan kau menuntut balas sendiri Jadi maksud siampuah hendak membebaskan Yeui maklumlah Tidak ada manusia di dunia ini yang benar-benar tidak takut mati Hanya pandangan terhadap kematian saja yang berbeda Bila mana ada setitik sinar harapan untuk hidup Tentu saja Yeui berusaha memperolehnya Tak terduga dengan tegas suputku lanta menjawab Tidak, tidak nanti orang susu membebaskan kau Oh Yeui bersuara kecewa Teringat olehnya tahun depan masih harus berkunjung ke Mas Yauhang Untuk memenuhi tugas yang ditinggalkan gurunya Kalau urusan ini tidak dapat diselesaikan bila diketahui Seng Suhau Entah betapa beliau akan berduka Didengarnya suputku berkata pula Jika ku biarkan kau tuntut balas sakit hati ayahmu Umpamanya kau perlu waktu berapa lama cukup satu tahun Jawab Yeui tanpa pikir Suputku lantas masuk ke kamarnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil Yeui diberinya satu biji pil berwarna hijau sebesar telur burung pipit Katanya, makanlah pil ini Tanpa ragu Yeui menerima pil itu terus dipelannya Pil itu adalah semacam obat racun yang sangat jahat Tutur suputku dengan dingin Tapi racunnya baru akan bekerja dua tahun kemudian Ku kira dalam waktu dua tahun urusan apapun dapat kau selesaikan Bahwa dirinya diberi hidup dua tahun lagi Yeui merasa berterima kasih Katanya, bila Yeui dapat membalas sakit hati ayah Di alam bakatan tujuh Takkan ku lupakan budimu ini Tidak perlu bicara tentang budi Dan terima kasih segala Aku paling benci kata-kata demikian Ujar suputku Kebaikan ku bayar kebaikan Selanjutnya kita tidak ada utang piutang Yeui tidak tahu waktu ayahnya hidup Pernah berbuat sesuatu yang tidak pantas Apa kepada tabib ini Sehingga menjadikan wataknya berubah Sentrik begini Ia coba bertanya Kera bagaimana ciampu bisa kenal ayahku Mendadak suputku berteriak Gusar Jangankah singgung lagi urusanku Dengan di adem masa lalu Ayolah keluar Sebentar kalau kau syo cia sudah semu Hendaklah kalian lekas pergi dari sini Yeui lantas keluar dari rumah bambu itu Pikirannya bergejolak Ia tidak habis mengerti Mengapa suputku mengasingkan diri Di tempat terpencil ini Mengapa mati pun tidak mau menolong Orang persilatan Mengapa benci kepada dirinya Semua ini serba aneh Entah terjadi apa saja di masa lampau Ia berdiri termangu-mangu di luar Sampai hari sudah petang Tetap belum ketahuan apa yang terjadi Di dalam rumah Diam-diam ia merasa khawatir Sebab keadaan kogok Ia belum lagi diketahui Waktu hari sudah hampir gelap Barulah kelihatan suputku keluar Katanya Akhirnya dapatlah kupunahkan Seluruh racun dalam tubuhnya Nadanya menunjukkan betapa sukarnya Dalam menawarkan racun dalam tubuh Kogok dia Sedapatnya Yeui menahan rasa gembiranya Ia bertanya Apakah dia sudah sembuh? Bolehkah ku masuk menjenguknya Melihat betapa anak muda itu Memikirkan kogok dia Tanpa menghiraukan dirinya sendiri Teringat kepada urusan cinta Diam-diam suputku berduka sendiri Katanya dengan menghela nafas Sekarang dia sudah siuman Boleh kau masuk di dalam rumah Ada sebuah pelita minyak Kogok dia tampak berbaring Di atas depan dengan tenang Cahaya lampu yang kurang terang Itu menyenari wajahnya yang pucat Mirip mayat yang sudah lama mati Hati Yeui terhibur Setelah melihat warna biru Di tubuh si nona sudah lenyap Pelahan ia mendekatinya Dan menyapa Ya ji Ya ji Bokya membuka pelahan matanya Yang kelihatan letih Jawabnya dengan lirih To aku 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 tidak mati Hampir saja air mati Yeui berberai Ucapnya dengan gembira Tidak Kau tidak mati Kau tidak mati Suciampu telah menyembuhkan penyakitmu Nah Kan sudah ku katakan Kata Bokya dengan tertawa Asalkan bertemu dengan Taman Su Betapapun jahatnya racun Beliau pasti dapat menyembuhkan diriku Tanpa kuasa lagi air mati Menetes dari kelopak mati Yeui Tapi dia tetap tersenyum dan berkata Ya Ilmu pengobatan Suciampu Memang mahasakti Begitu melihat dirimu Segera beliau mengobati kau Dengan sepenuh tenaga Syukurlah akhirnya kau dapat disembuhkan Meng Mengapa engkau menangis To aku tanya Bok Ya dengan suara lemah Aku sudah sembuh Seharusnya kau bergembira Yeui mengusap air matanya Ucapnya dengan tertawa Ya Saking gembiranya Sehingga To aku mentucurkan air mata Benarkah dia mencucurkan air mata Saking gembiranya? Tidak Terlalu banyak sebab Musabab yang membuat air matanya Bercucuran dengan lemah Bokya memejamkan matanya Katanya dengan suara samar-samar Aku sangat kantuk Baik Tidurlah kata Yeui Sambil membetulkan selimutnya To aku akan menjaga di sini Tiba-tiba Bokya berucap agak keras Aku ingin tidur Hendaklah sampaikan terima kasih kepada supepek Habis berkata ia benar-benar terpulas Ya To aku tentu akan menyampaikan terima kasihmu kepadanya Ujar Yeui Suasana menjadi hening Diluar suputku tidak mendengar sesuatu Ia menghela nafas panjang Diam-diam ia bertanya kepada dirinya sendiri Apakah tepat tindakan ku ini Pantaskah ku tuntut balas terhadap putranya Yeubunhu Esok paginya Cuaca terang-benderang Langit biru bersih tanpa segumpal awan pun Di tengah suasana sunyi senyap itu Sekonyong-konyong terdengar suara teriakan Seorang perempuan suputku Kau tinggal di mana semalam suntuk suputku duduk di luar rumah Ia terjaga bangun oleh suara teriakan itu Segera ia menfahut Siapa yang mencari orang susu suaranya yang serak tua berkumandang jauh ke sana Sehingga dapat terdengar meski berjarak beberapa li Suara perempuan tadi kedengarannya berada 3-4 li Jauhnya tapi hanya sebentar saja sesosok bayangan kuning sudah melayang tiba Suputku melihat pendatang ini adalah seorang perempuan berbaju kuning Tapi rambutnya sudah ubanan seluruhnya Segera ia menegur Kaukah yang mencari orang susu pelahan perempuan ubanan itu mendekat dengan langkah gemulai Ucapnya Kau tinggal di tempat setan ini dengan susah payah ku cari sampai lama sekali Dari nada ucapan orang Rasanya seperti sudah kenal baik dirinya Suputku merasa heran Ia coba tanya Siapa kau kini perempuan ubanan sudah semakin dekat Ia berdiri satu tombak di depan Suputku Lalu berkata dengan nada menyesal Ai apakah terlalu banyak perubahanku sehingga kau pangling padaku Suputku memandangnya sejenak Mendadak ia berseru terkejut Hi kau siul giok Li perempuan ubanan itu menggeleng Gumamnya sambil menghela nafas Siul giok li Sudah lama tidak ada yang memanggilku dengan nama demikian Aku sudah tua Rambutku sudah putih seluruhnya Mana dapat disebut giok li Gadis cantik bagai kemala Lagi Sungguh Suputku tidak menyangka perempuan tercantik di dunia Kangho dahulu Dan terkenal dengan nama siul giok li Atau si gadis hantu maha cantik Siulo berarti hantu dalam bahasa Hindu kuno Kini berubah menjadi setua ini Sehingga hampir saja dirinya tak mengenalnya lagi Untuk apa kau cari diriku? Tanya Suputku Masih ingatkah 20 tahun yang lalu Aku ikut Yeubunhu berkelana di dunia Kangho? Pernah kami bertemu dengan kau Suputku berkerut kening dan memotong ucapan orang Jangan kau sebut namanya di depanku Dan juga jangan menyinggung lagi kejadian lama Terkenang masa lampau Sio iogio li Hirki lioa bergumam dengan termenung-menung Dalam hati Suputku enggan bertemu dengan Hemki Hoa Segera ia berseru Jika ada keperluan Lekas bicara Kalau tidak ada urusan Silakah lekas pergi saja wah Alangkah garangnya jengit Hemki Hoa Hatimu sedih bila melihat diriku Memangnya hatiku tidak sedih Jika melihat Kasuputku berkerut kening rapat-rapat Jelas merasa jemu berhadapan dengan orang Dengan gusar Hemki Hoa lantas berkata Boleh kau serahkan Putri Kosiu padaku Dan segera aku akan angkat kaki dari sini Siapa itu Putri Kosiu? Aku tidak tahu Jawab Suputku Masa anak busuk itu tidak datang ke sini Tanya pula Hemki Hoa Suputku diam saja Maka Hemki Hoa berkata pula Kau sengaja hendak melindungi bocah Siye Ui itu Suputku menjadi gusar Teriaknya Kalau bisa setiap orang Siye Ui inginku bunuh seluruhnya Jika begitu Lekaskah serahkan padaku Ye Ui dan anak perempuan yang dibawanya kemari itu Dan jangan bilang tidak tahu Jengen Hemki Hoa Aneh Mengapa kau berkeras menuduh ada orang berada di tempatku ini Kata Suputku Budak itu kenaracun biru hantu Di dunia ini Selain kau tiada yang mampu mengobatinya Bocah Siye Ui itu sangat mencintai anak darah itu Dia pasti membawanya kemari untuk memohon pengobatannya padamu Ujar Hemki Hoa Tapi sudah 20 tahun aku bersumpah cegak menolong orang lagi Hanya sampai di sini saja Suputku lantas berhenti bicara Wah tampaknya juga belum pasti Ejar Hemki Hoa Kabarnya ada aturanmu yang busuk Katanya kalau ada yang mampu mengalahkan kau dalam hal ilmu silat Maka kau baru mau menolongnya Ye Ui adalah putra Ye U Bun Hu Kungfunya pasti tidak lemah Mendengar ucapan orang bernada menyindir Suputku melotot dan bertanya Apa artinya ucapanmu ini Hemki Hoa tertawa ngeke Katanya Dalu kungfumu dikalahkan oleh Ye U Bun Hu Akibatnya bakal istrimu pun ikut amblas Sekarang jangan-jangan kau kalah lagi di tangan anaknya Suputku paling benci bila peristiwa yang melukai hatinya itu diungkat orang Saking gusarnya kontan telapak tangannya menghantam Tapi Hemki Hoa sempat melayang mundur Ia sengaja membuatnya marah Katanya pula Lumu pengobatanmu terkenal nomor satu di dunia Tapi ilmu silatmu justru sangat konyol Tidaklah heran jika bakal istri juga ikut amblas dalam pertaruhan Rasa gusar Suputku tak tertahankan lagi Ia menghantam dan menendang serabutan Dasyat sekali serangannya Hemki Hoa hanya mengelak dan menangkis saja Ia tidak balas menyerang Tapi mulutnya tidak berhenti mengejek Biarlah sekarang aku pun coba bertaruh dengan kau dalam hal mengadu ilmu silat Jika Nona menang Harus kau serahkan Ye Ui dan Buddha Shiko itu Pada saat itulah mendadak Ye Ui melangkah keluar dari dalam rumah Serunya dengan gagah berani Tidak perlu bertaruh Hemki Hoa jika kau cari diriku Tidak perlu membuat repot sucian kual Hemki Hoa melompat keluar dari lingkaran serangan Suputku Lalu mendekati Ye Ui dan mendam perat Bocah kurang ajar Berani kau sebut langsung nama Nona? Sungguh tidak tahu aturan Suputku menyadari Kufu Hemki Hoa jauh lebih tinggi Tidak nanti dirinya mampu mengalahkannya Didengarnya Hemki Hoa bicara terhadap Ye Ui dengan lagak orang tua Segera ia mengejeknya Hah, sungguh lucu Yang dikawini ayahnya kan bukan dirimu Ada hubungan keluarga apa antara kau dengan dia Masakah kau tidak malu mengaku sebagai angkatan tua orang? Haha, barangkali saking sedihnya kau menjadi gila hati Hemki Hoa Benar-benar tertusuk oleh ejekan Suputku itu Ia berpaling dan mendam perat Umpama aku gila Sedikitnya juga lebih baik daripada nasibmu yang hidup terpencil di tempat setan semacam ini Hanya gara-gara tan syok cin di bawah lari orang Mendengar mereka menyingkung ibunya Lalu kedua orang saling cekok Ye Ui lantas tampil ke muka dan berkata Ayah bundaku sudah meninggal semua Ku harap kerbicara kalian jangan lagi menyinggung nama mereka Hemki Hoa terkejut Apa katamu? Ayahmu sudah mati dan ibumu juga sudah mati Sambung Suputku Sudah lama ayah bundaku meninggal Jawab Ye Ui dengan menyesal orang mati harus dihormati Bila mana pada masa hidup mereka ada sesuatu yang tidak disukai kalian Semua itu kini pun sudah berlalu Tiada gunanya dibicarakan lagi Hemki Hoa tampak sangat kecewa Ucapnya dengan hampa Dia tidak boleh mati Dia tidak boleh mati Kalau dia mati Kepada siapa harus kutuntut balas Mendadak ia berpaling ke arah Ye Ui Lalu berteriak pula dengan gusar Akan kutuntut balas padamu Ada hubungan apakah antara Hemki Hoa Tan syok cin, ibu Ye Ui Dan Suputku Kisah cinta segi banyak bagaimana yang melibatkan mereka itu? Dapatkah kobok ya disembuhkan dari penyakitnya Dan apapula yang akan terjadi atas diri Ye Ui Bacalah jelit ketujuh